Jembrane berasal dari dua kata, yaitu jimbar dan wana, artinya hutan belantara. Sesuai namanya, kabupaten di ujung barat Bali ini memiliki sepertiga hutan di Bali. Luas hutan di kabupaten ini mencapai 41% dari luas daratan kabupaten Jembrane, di mana lebih dari 80% berupa fungsi lindung. Namun, pada masa transisi Orde Baru menuju era reformasi, banyak warga justru merambah hutan lindung karena terdesak kebutuhan ekonomi. Alhasil, sejumlah titik hutan di daerah berjuluk Gumi Makepung ini beralih fungsi menjadi ladang atau kebun dengan tanaman yang kurang mampu menyerap air seperti pisang dan kakau. Peralihan fungsi hutan ini, apa sih dampaknya? Dampaknya dapat terlihat selama 10 tahun terakhir. Bagi masyarakat Jembrane, terutama di hilir atau penyanding daerah aliran sungai Das Bilukpoh. Banjir bandang menerjang lahan pertanian dan pemukiman warga desa penyaringan dan kelurahan Tegal Cangkring, kecamatan Mendoyur. Kini, sejumlah desa dengan lembaga pengelola hutan desa berjanji menambah tanaman umur panjang untuk mencegah bencana terulang. Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jembrane, pada Oktober 2022 lalu, banjir bandang di Das Bilukpoh, penghubung desa penyaringan dengan kelurahan Tegal Cangkring, kecamatan Mendoyo, mengakibatkan ratusan kepala keluarga terdampak. Di Banjar Anjar Kelod, desa penyaringan, tercatat 179 jiwa per 59 kakak yang terdampak banjir bandang. Kemudian, di lingkungan Bilukpoh Kangin, kelurahan Tegal Cangkring, tercatat 231 jiwa per 72 kakak yang terdampak. Dari jumlah warga terdampak, sedikitnya 32 rumah masuk dalam kategori rusak parah dan berada di zona rawan mengalami bencana serupa lagi. Terima kasih telah menonton!